Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tunangan Ayu Ting Ting, Letu Muhammad Fardana belakangan jadi omongan di media sosial. Masa lalunya diungkit oleh seorang netizen sampai Kiki Saputri turun tangan. Beredar di media sosial Twitter, cuitan seseorang dengan akun at Enedame yang mengaku mengetahui masa lalu Muhammad Fardana, calon suami Ayu Ting Ting. Dalam cuitan tersebut, menyebut bahwa sosok dana sebenarnya tak sebaik yang diperlihatkan ke publik. Kemudian terlihat komika Kiki Saputri, rekan Ayu di sketsa komedi membalas cuitan tersebut. Sebagai seorang teman baik, ia ingin memastikan kebenaran dari cuitan tersebut. Belum diketahui secara pasti, keburukan masa lalu apa yang ditutupi dana dari Ayu. Namun hal tersebut akhirnya menimbulkan spekulasi liar, dari suka main perempuan hingga diisukan menyukai sesama jenis. Mungkin pemain cewek? Karena pernah ada yang ramal kalau hubungan mereka itu akan pisah karena ada perselingkuhan. Tapi bukan dari ceweknya, tulis netizen mengutip akun Instagram at Lambe Danu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Lakinya belok, kata yang lain. Namun tak sedikit pula yang menyebut kabar burung tersebut, hanyalah cobaan bagi Dana dan Ayu. Cobaan Bu Ayu mau nikah? Perasaan dari dulu ada aja. Bu Ayu berhak bahagia tapi kalau ada saja halangannya jadi mikir dua kemungkinan. Allah SWT melindungi Bu Ayu dari orang jahat atau sampai sekarang ada hati yang belum memaafkan sikap Bu Ayu di masa lalu, kata netizen. Sayangnya, akun tersebut tak memberikan kejelasan masa lalu Muhammad Fardana. Kendati demikian, pemilik akun tersebut berharap calon suami Ayu Ting Ting itu sudah berubah. Harapanku semoga orangnya udah berubah dan bener-bener tulus sayang ama mba Ayu. Keknya dia cuma pengen punya keluarga Sakinah, Mawadah, Warohma, Imbuhnya. Di lain sisi komika Kiki Saputri selaku rekan kerja dan teman dari Ayu Ting Ting juga ikut menanggapi soal isu miring tersebut. Kak mau DM tapi enggak bisa, tulis Kiki Saputri. Kak Kiki, gue gak mau bahas ini sebenarnya, tapi karena gue nge-fans ama Elo, dan cewek cantik katanya kemauannya kudu diturutin, jadi hayuk, dah, balas et enedame. Kabar masa lalu Muhammad Fardana itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Mohon dibantuki, aku bukan fans Ayu tapi kalau lihat pengalaman rumah tangga Ayu yang pertama, terus kalau yang ini juga banyak busuknya, lebih baik dibatalin, komentar warganet. Nah minimal DM Kak Kiki ini aja. Kalau tujuannya baik daripada kenapa-kenapa setelah menikah, kan bisa disampaikan melalui orang terdekatnya, tulis warganet di kolom komentar. Kak Kiki tolongin ya, kasian Kak Ayu kalau misal bener, timpal lainnya. Seperti diketahui, Ayu Tingting dan Muhammad Fardana resmi bertunangan pada tanggal 4 Februari tahun 2024 lalu. Namun hanya keluarga terdekat yang hadir sebagai saksi kebahagiaan mereka. Kabar selanjutnya, Ayu Tingting dan keluarga baru saja menggelar acara 7 bulanan kehamilan kedua sang adik, Asifa Nuraini. Acara Tasyakuran berupa pengajian tersebut digelar di kediaman Ayu di Depok, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Momen Tasyakuran tersebut berlangsung khidmat dengan dekorasi serba biru yang menandakan jenis kelamin anak kedua Sifa, yakni laki-laki. Ayu Tingting dan Umi Kalsum turut membagikan keseruan acara Tasyakuran tersebut. Keluarga Abdul Rozak pun tampil kompak memakai seragam bernuansa biru yang dipadukan dengan warna nude dan biru. Lewat akun Instagramnya, Umi Kalsum yang membagikan momen Tasyakuran sang anak tersebut turut memanjatkan doa agar Sifa diberi kelancaran sampai proses persalinan. Tanggal 11 Mei tahun 2024 Alhamdulillah Ya Allah sudah terlaksana Tasyakuran tujuh bulanan calon anak kedua Asifa dan Ednanda Dharizal. Dua bulan lagi proses lahiran semoga diberikan kelancaran, kesehatan baby dan mamahnya Amin Ya Allah. Sehat-sehat ya nak semoga Allah selalu jaga kamu Amin. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di acara Tasyakuran tujuh bulanan calon baby Ed Shifa Shifa dan Ednanda Dharizal tulis Umi Kalsum pada keterangan captionnya. Selain kemeriahan acara tersebut, kehadiran Bilkis, putri sematawayang Ayu Ting Ting juga tak luput dari perhatian warganet. Di usianya yang sudah beranjak remaja, pesona Bilkis banyak disebut mirip sang ibu. Sebagai wujud rasa syukur, Sifa dan keluarga menggelar Tasyakuran tujuh bulanan untuk anak keduanya. Tasyakuran tujuh bulanan Alhamdulillah sehat selalu bumil dan baby boy Amin, tulis Ayu Ting Ting dalam unggahan Instagramnya. Tentunya, Tasyakuran yang digelar ini juga mengajak keluarga dari suami, Nanda Fahrizal. Pengajian tersebut berjalan dengan penuh sukacita menyambut kelahiran sang anak kedua. Sifa melahirkan anak pertamanya, Raseta Sumera Fahrizal, yang berjenis kelamin perempuan pada tanggal 25 November tahun 2022 lalu. Kali ini, anak keduanya yang dikandungnya adalah laki-laki. Ini momen kebersamaan Umi Kalsum bersama besannya, mertua Sifa yang jarang tersorot. Untuk menggelar Tasyakuran anak laki-laki Sifa, tema dekorasi dan busananya bernuansa biru-biru yang cantik. Momen Umi Kalsum bersama sang cucu tampak sumringah menyambut kehadiran keluarga baru. Bilkis terlihat cantik dalam balutan seragam keluarga berupa abaya dengan brokat bernuansa biru. Bilkis terlihat cantik bersandingan dengan sang nenek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!